Kanker Payudara Selanjutnya, penyebab dari kanker payudara ini Ada dari makanan, contohnya makanan olahan, makanan yang mengandung pesticida, makanan yang dibakar atau digoreng, makanan ringan, makanan dengan gula berlebih, makanan dengan minyak berlebih, seperti contohnya gorengan, dan makanan atau minuman yang beralkohol. Selanjutnya, ada penyebab lain yang menyebabkan kanker payudara, yaitu jenis kelamin yang lebih dominan kepada wanita, Dan usia yang bertambah, paling banyak pada usia di atas 50 tahun Kebiasaan merokok Kelebihan berat badan atau obesitas Mulai menopaus pada usia lebih tua, yaitu setelah umur 55 tahun Penggunaan alat kontrasepsi hormon dan terapi hormon setelah menopaus Dan kurangnya olahraga Ada gejala kanker payudara Antara lain, yang pertama, adanya benjolan atau pengerasan pada payudara yang berbeda dari jarikan sekitar Darah keluar dari putih payudara Adanya kemerahan atau pembesaran pori-pori kulit payudara yang menyerupai kulit jeruk Adanya nyeri dan pembengkakan pada payudara Pengelupasan kulit di sekitar putih payudara Perubahan pada kulit payudara seperti cekungan Perubahan ukuran, bentuk, atau tampilan dari payudara Puting tertarik masuk atau retraksi atau inversi ke dalam Benjolan atau pembengkakan di bawah ketiak Selanjutnya, patofisiologi kanker payudara dibagi dalam tiga tahap Yang pertama, kanker payudara primer Yang kedua, metastasis ke kelenjar getah benting aksila Dan yang ketiga, metastasis jauh Yang pertama, kanker payudara primer Sebagian besar kanker payudara ditandai dengan fibrosis jaringan stroma Dan epitel payudara Seiring pertumbuhan kanker dan invasi kanker Ke jaringan sekitar Respon desmoplastic menyebabkan pendekatan ligamentum suspensorium cooper Sehingga terjadi gambaran retraksi kulit payudara Saat aliran limpatik dari kulit ke kelenjar getah bening lokal terhambat Terjadilah edema lokal yang ditandai oleh tampilan kulit jeruk Atau biasa disebut peode orange Yang kedua, metastasis kelenjar getah bening aksila Itu saat kanker payudara primer membesar Sel kanker menyusup ke celah antar sel Dan pindah ke sistem limpatik menuju kelenjar getah bening regional Terutama kelenjar getah bening aksila Kelenjar getah bening yang terlibat awalnya terasa lunak Namun menjadi keras dan mengalami konglomerasi seiring pertumbuhan sel kanker Sel kanker mampu tumbuh hingga kapsul kelenjar getah bening Dan memfiksasi struktur lain di ketiak dan dinding dada Semakin banyak kelenjar getah bening aksila yang terlibat Maka semakin kecil peluang kesintasan atau survivorship Yang ketiga, ada metastasis jauh Metastasis jauh terjadi secara hematogenik setelah neovaskularisasi Aliran darah vena yang terlibat dalam metastasis jauh Antara lain, vena intercostal dan aksila menuju paru-paru Dan plexus vena batson yang menuju kolumna vertebra Metastasis Hampir 60% pasien kanker payudara mengalami metastasis jauh dalam 5 tahun pertama pengobatan Pasien tanpa ekspresi reseptor estrogen ER-min Memiliki resiko lebih besar mengalami rekuensi dalam 3-5 tahun pertama Dibanding pasien dengan ekspresi reseptor estrogen ER-plus Organ yang paling sering terlibat dalam metastasis berdasarkan kekerapannya berturut-turut adalah Tulang Kanker payudara terbanyak menyerang payudara sebelah kiri daripada sebelah kanan Dan lebih sering pada bagian atas Bagian atas buah dada yang dekat dengan lengan Kanker payudara tersebar melalui sistem limpa Bagian kanan jantung ke paru-paru Dan sampai kembali ke payudara sebelahnya Dinding dada, tulang, dan otak Selanjutnya, ada ciri kanker payudara sesuai stadium Yang pertama, penderita kanker payudara stadium 1 Biasanya, ditemukan benjolan yang tidak mencapai 2 cm Pada awal stadium, belum disertai penyebaran ke kelenjar getah bening Selanjutnya, pada stadium 2 Dapat ditemukan ukuran benjolan yang melebihi 2 cm Tapi kurang dari 5 cm Pada stadium ini juga dapat ditemukan persebaran ke kelenjar getah bening daerah lengan Yang sesuai dengan lokasi benjolan Yang ketiga, pada stadium ketiga Benjolan telah berukuran lebih dari 5 cm Disertai persebaran ke kelenjar getah bening di ketiak Atau kelenjar getah bening lainnya di sekitar payudara Pada stadium lanjut atau stadium 4 Kanker telah ditemukan menyebar ke organ lain di tubuh Seperti di tulang, otak, paru-paru, atau hati Yang terakhir ada deteksi dini kanker payudara Kalian bisa melakukan dengan 2 cara Yang pertama, sadari atau pemeriksaan payudara sendiri Dan yang kedua, sadanis, pemeriksaan payudara klinis Ini bertujuan untuk menemukan benjolan dan tanda-tanda lain pada payudara Sedini mungkin Agar dapat dilakukan tindakan secepatnya Sekecil apapun benjolan yang ditemukan Segera konsultasikan diri Anda ke dokter Menunda berarti memberi kesempatan sel kanker berkembang Dan mengurangi kesempatan untuk sembuh